Bertaun-tahun kami dengan harta, dengan jiwa, semua habis-habisan, bahkan banyak orang-orang yang bercerai. Tetapi hari ini sudah terlibat santri. Santri disuruh jadi khutib khutbahnya itu membaca kola Rasulullah fil-Quran al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tahun saya di sana mengenal Al-Zaitun hanya santri yang bukan NII. Hanya santri ya. Walaupun sebagian besar orang tua itu adalah anggota. Sebab saya pun contoh karyawan, apalagi eksponen ya. Tentunya itu semua ya termasuk anggota, orang dalam gitu. Sebab begini, saya tidak akan pernah ke Al-Zaitun sebagai muadov, lantar saya ke Al-Isla, kalau tanpa melalui pintu teritorial. Pintu teritorial yang dimaksud oleh Firman Siddiq, mantan pekerja Al-Zaitun ini adalah sebuah istilah dalam gerakan negara Islam Indonesia, Komendemen 9 atau NII KW9, yang memiliki program teritorial untuk mengumpulkan orang dan dana. Pintu itulah yang kemudian membawa Firman bekerja di Al-Zaitun. Firman menyebut tidak ada santri yang diberi muatan soal NII kalau ia bekerja di Al-Zaitun berbeda dengan orang tua atau wali santri yang terafiliasi NII. Selama di Al-Zaitun, kami sudah didoktrin, tidak boleh berbicara tentang program apapun, tentang teritorial, khususnya untuk santri. Tidak boleh, karena santri harus clean, harus bersih. Pernyataan Firman senada dengan alumni santri Al-Zaitun Muhammad Iksan yang menyebut, Saat ia menjadi santri Al-Zaitun hampir dua dekade silam, proporsi wali santri Al-Zaitun yang terafiliasi NII dengan yang bukan adalah 50-50, alias imbang. Namun Iksan menyebut hari ini para santri mulai diberikan ajaran-ajaran yang dinilai keliru. Kita tuh belajar formal, kurikulumnya sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh kemenang, jadi apapun yang ada di dalam lingkungan santri itu tidak terkait dengan apa yang dikatakan NII. Jadi tidak aneh, tidak ada yang aneh, kayak gitu. Kita dalam menjalankan ibadah sehari-hari semuanya itu sesuai dengan syariat Islam. Tetapi hari ini udah terlibat santri. Karena apa? Ini datanya Anda dapat dari mana nih? Karena ada di Youtube-nya, official Youtube dari Al-Zaitun sendiri. Oh, langsung ya? Ya, itu adalah santri disuruh jadi khutib khutbahnya itu membaca kola Rasulullah fil-Quran il-Karim, mengatakan bahwa Al-Quran itu berkataannya Rasul, itu keliru gitu, kalau menurut pendapat beberapa ulama, kayak gitu. Jadi hari ini ternyata udah diaplikasikan ke santri gitu. Eksistensi Al-Zaitun saat ini disebut sebagai tameng untuk menyembunyikan ajaran NII. Kali ini Isan dan Firman sedikit tidak satu frekuensi. Santri atau santren Al-Zaitun sebagai pendidikan formal, itu adalah tameng, Mas. Tameng untuk? Tameng untuk menyembunyikan sesuatu yang tadi itu. Mereka karena mereka itu tidak ada di dalam komplek Mahat-Zaitun. Mereka itu siapa? Mereka yang disebut NII, mereka yang disebut MIM, mereka yang disebut Jamas ya, kan mereka bajunya ganti-ganti terus namanya. Kalau masalah tameng, bahasa yang lebih tepat mungkin, ini saya perhalus sedikit gitu ya, mungkin kaderisasi untuk masa depan. Hasil-hasilnya aja gitu, buah-buahnya. Karena kan akar, batang, pohon. Akarnya itu ya kita-kita yang di teritorial, ya kan, batangnya dan buah-buahnya itu nanti, ya itu. Panji Gumilang pernah diperiksa soal keterkaitannya dengan NII pada 2011 silam, tapi pria yang juga dikenal bernama Abu Toto ini juga tidak pernah benar-benar didakwa. Panji justru dijebloskan ke Buih pada 2015 karena kasus dokumen palsu. Tim Liputan, Metro TV.